Terima kasih Semoga Pak Gubernur sama keluarga pada sehat selalu dilenungi sama Allah juga Karena mungkin pekerjaannya pasti melelahkan Pak Gubernur ya Ini Pak Gubernur saya apresi banget untuk kiri ngerja pemerintah Jawa Barat Untuk masyarakat khususnya Jawa Barat sama Bandungnya gitu Pak Gubernur Untuk masalah menangani Covid-19 ini Pak Gubernur ya Nah tetapi untuk saya pribadi Pak Gubernur mohon maaf banget ya Pak Gubernur Kan saya ini saya terus terang aja seorang tunanetra ya Pak Gubernur ya Seorang tunanetra yang sehari-harinya mengenalkan jasa pijat gitu dari orang lain juga Pak Gubernur ya Untuk saat ini sudah dua minggu saya nggak bisa keluar rumah dan nggak bisa untuk bekerja Mijat seperti biasa normalnya Pak Gubernur Karena ya rasa was-was juga untuk keluar atau mungkin tamu yang datang juga agak riskan juga Untuk saat ini gitu Pak Gubernur Jadi dibalik saya tenang nggak tenang juga Bingung juga Pak Gubernur untuk keseharian saya sebagai orang yang hidupnya kecil ini gitu Pak Gubernur ya Mungkin untuk saya pribadi ke Pak Gubernur terima kasih atas segala instruksinya untuk masyarakat banyak Dan saya sendiri juga bukan nggak nerima kebijakan dari pemerintah khususnya pemerintah Jawa Barat ya Pak Gubernur Tetapi dilema banget Pak Gubernur gimana ya untuk seharian-harian saya ini Kemudian kenapa yang keluarga aja bingung Iya Pak Gubernur Oke, kangen dan kita kasih kesempatan buat Gubernur Jawa Barat untuk jawab ya Iya Oke, hatu nohon gak ngendang Dari saya segitu aja mungkin Pak Gubernur ya Siap siap, hatu nohon Semoga Pak Gubernur sehat selalu ya Dilancarkan segala tugas-tugasnya Iya, siap Saya ingin kembali ke Kang Emil ya Gimana-gimana Kang? Ini pertanyaan sangat penting dan perlu saya jawab Mudah-mudahan pendengar PRFM bisa menyimak dengan baik Jadi, COVID-19 itu memberikan situasi buruk pada kesehatan Dan membawa situasi buruk pada ekonomi Sehingga kami memahami curhatan Kang Endang tadi adalah curhatan semua orang Saya wawancara ojol, supir taksi, tukang parkir Ah, semua level dia tidak punya pendapatan dan saya sedih sekali Nah, oleh karena itu kami kemarin rapat dengan Dewan Kita akan banyak memberhentikan pekerjaan-pekerjaan di Pemprov Semua dinas anggaranya akan ditarik untuk difokuskan kepada namanya jaringan pengaman sosial Nah, jaringan pengaman sosial itu setelah disepakati dengan pimpinan Dewan, fraksi, dan komisi Akan memberikan uang tunai seperti ke orang-orang kayak Kang Endang tadi Dan pangan sembako Perbulannya kurang lebih sekitar setengah juta rupiah Memang tidak banyak, ya, tapi insya Allah cukup Nah, dikali jumlah seperti Kang Endang ini Yang tadinya bisa hidup mandiri tiba-tiba drop dengan luar biasa Itu bisa sampai satu setengah juta orang lebih, Kang Tom Nah, jadi kalau satu setengah juta orang Dikali Apa, 500 ribu Sebulan pemerintah Jawa Barat akan memberikan 750 miliar Untuk menolongi orang-orang seperti Kang Endang dan lain-lain sejauh Barat Karena COVID-19 ini mungkin 4 bulan Kita sedang persiapan dikali 4 bulan, kan Maka 750 miliar kali 4 bulan sudah 3 triliun kira-kira begitu Dimana nyari 3 triliunnya? Ya, semua proyek diberhentikan Pekerjaan-pekerjaan diberhentikan Jalan dinas diberhentikan Semua diberhentikan Keser semua buat bantuin seperti itu Nah, ini 3 hari ke depan Ini Pemprov lagi kerja keras, Mas Tom Menemukan orang yang benar-benar seperti Kang Endang ini gimana? Kedua, cara ngasihnya yang efisien bagaimana? Gimana caranya nggak dibohongin datanya? Dan sebagainya Makanya mohon doanya saja Jadi sebenarnya semua dimensi ini sedang kita pikirkan Tidak hanya ngurusin Nanganin pasien yang makin bertambah Tidak hanya ngurusin bagaimana mencegah penularan, rapi tes Kita juga lagi kerja keras berbagai tim ini dalam waktu bersamaan Mencari solusi Ngasih bantuan keuangan Ngasih bantuan sembako Dengan cara yang masif Tepat sasaran Itu kan kalau dibayangkan nggak sesederhana itu kan ya Tapi semua dimensi itu sedang kita kerja Makanya mohon doanya Agar kita diberi kekuatan, kesehatan Semua curhatan warga ini lagi kita kerjakan satu-satu Ya ada yang tidak puas, ada yang ngebully Saya kira itu wajar, biasa Tidak ada yang sempurna Tapi percayalah tidak ada yang diam Semua lagi kerja Saya saksinya, saya komandannya Melihat Odet Melihat Pak Wali Tasik, Sokabumi Semua diperintahkan dengan satu irama yang bersamaan Untuk menghasilkan Benteng pertahanan kita Jangan jebol Jadi insya Allah memang pandang Dan kawan-kawan Ada bantuan itu Mulai minggu depan sedang kita siap Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya